Sampai saat ini Bilona adalah salah satu orang yang emang berkesan dalam hidup aku ya Lo kan hubungan udah selama lagi dengan karma Tapi sampai saat ini lo terus diberikan yang monetizen ya Sampai saat ini Bilona adalah salah satu orang yang emang Berkesan dalam hidup aku ya Karena dia selain meskipun udah jadi mantan tapi kita masih bersahabat baik gitu Jadi ya seperti yang aku bilang udah-udah kita udah putus kita masih selada buat satu sama lain Dia bisa curhat apapun ke aku kalo lagi ada masalah gitu juga sebaliknya gitu Dan kita ya masih menjaga silaturahmi masih ketemu dari waktu ke waktu Terakhir ketemu atau komunikasi kamu? Belum lama sih terakhir ketemu Belum lama ini mungkin bulan lalu lah Atau sebelum kita sama-sama sibuk syuting Sempat ketemu ngobrol-ngobrol gitu Ngomongin soal masa depan soal kerjaan dan lain-lain Kesan apa sih yang membuat lu gak bisa-bisa Bilona sendiri? Kesan apa? Ya yang pasti dari banyak hal ya dia orang yang baik ya Yang mandiri juga dan pekerja keras gitu Jadi yang aku rasa sih kalo sama Bilona tuh siapapun yang ada di dekat dia Itu Bilona bisa membawa dampak yang positif Tadi lu bilang curhat sudah ngobrol tentang Apa sih yang ngobrolin? Bikin pacar dia baru kan ngobrol sama lu atau gimana gitu Ya macem-macem bisa apapun Kadang-kadang soal jodoh, soal karir, soal apapun lah Kemarin lu kan juga sempet perusukan ya Kayak gigi gitu Seperti apa sih sebenernya Jadi rame ya lho ya Iya gak nyangka loh Tapi ya jadi gini Baru belakangan ini Bowie Squad tuh punya acara TV terbaru Dan acaranya itu emang konsepnya agak-agak unik gitu Jadi kita harus berkunjung ke tempat-tempat yang mungkin belum pernah kita kunjungin sebelumnya gitu Seperti misalnya di episode pertama ke Bantar Gerbang Yang tempat pembuangan sampah di seluruh Jakarta atau apa gitu ya Dan itu kebetulan pertama kali kita semua kesana gitu Dan ya kita baru tau ternyata disana tuh beneran tumpukan-tumpukan sampah Dan disana banyak banget orang yang tinggal disana gitu Bahkan banyak pekerja-pekerja yang harus makan di atas tumpukan-tumpukan sampah itu gitu Dan emang konsep acara itu membuat kita tuh memperlihatin gimana sih misalnya reaksi ya Kalau anak-anak yang misalnya terkesan kayak misalnya belum pernah susah gitu Rasanya tuh kayak gimana gitu Jadi emang ya seru acaranya gitu Cuman yang aku suka dari acara itu Kenapa kita semua setuju dan aku ambil adalah sebenernya Dari acara itu kita belajar bahwa dalam hidup ini Banyak orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari kita mungkin Yang kurang seberuntung kita gitu Dan banyak orang yang mungkin harus melakukan hal-hal yang kadang-kadang kita gak pernah kebayang Dan mereka harus melakukan itu setiap hari demi bertahan hidup dan demi keluarganya Di situ kita bisa merasa bersyukur dan ketika kita punya rezeki lebih ya kita harus membantuk sesama manusia Mau tidak mau scene itu pada akhirnya viral dimana-mana Dan respon lu sendiri seperti apa Kan mungkin banyak pro kontra ya? Netizen sendiri ya? Ya namanya netizen Indonesia ya Aku sih ngeliatnya gak tau nanggepinnya gimana-gimana Cuman ya gak nyangka juga viral gitu Cuman ya aku berharapnya sih penonton Indonesia bisa melihat esensi dari acara ini Bukan hanya sekedar yang misalnya reaksi jijik atau gimana gitu Itu kan ya untuk kebutuhan entertainmentnya, kebutuhan hiburannya Tapi menurut aku ya kocak juga sih mas aku juga Emang kita semua ya sampe kru-kru nya pada saat itu begitu kita kebantar-kembang tuh semua udah kayak Wuh itu kan bener-bener maksudnya kalo udah pernah kesana baunya nyangat banget kan Dan ya itu emang pengalaman yang bener-bener wah menarik banget sih Sampai kita pulang ke rumah juga baunya masih ngikutin di dalam mobil gitu Cuman ya semoga netizen bisa melihat sisi positifnya juga gitu Cuman kalo untuk hiburan untuk komen produk atau segala macem ya udah biasa lah Oke sorry nih Raffi, netizen juga rame nih kata lu malah jadi lebih marah-marah, sobong, nah ini suka itu gimana nih Raffi? Iya emang kebetulan di acara itu kan namanya acara TV ya Jadi ada scriptnya dan emang ada tuntutan perannya gitu Gimic-gimic ya? Iya ada gimmick ya dan emang kebetulan di gimmick itu awalnya adalah harusnya Austin Karena kan Austin di Boy Squad dia yang waktu itu kuliahnya di luar negeri 6 tahun Dan dia yang terkenal paling tanda kutip paling kaya diantara kita semua kan Cuman pada saat itu pas yang di Bantar-Gebang Yang Austin itu sangking mual ya, sangking enaknya dia gak bisa berekspresi yang kaya di Kan kalo acara TV suka ada gimmick yang dilebain-lebain Nah Austin tuh waktu itu gak bisa kaya udah grow, I give up, I give up Katanya I have a stomach, kaya gue bener-bener mual, pusing Jadi ya akhirnya sepakat, yaudah deh gue aja yang kaya jadi yang uwa-uwa gitu Karena kan aku udah biasa acting kan Meskipun memang jujur itu ada reaksi natural, maksudnya reaksi alami Pasti siapapun aku rasa kalo jarang atau gak pernah ke Bantar-Gebang pasti akan mual Nah cuman untuk kebutuhan TV kan butuh di, lebih di, apa? Di, iya di dramatiser Apalagi itu episode pertama yang emang kepingin Coba dong, apa, di, wah, wah, wah gitu, akhirnya yaudah gitu Cuman alhamdulillah kalo emang itu menjadi sebuah hal yang viral Aku ngerasa sih ya ngeliatisi positif aja Dan alhamdulillah juga respon di acara TV itu bagus juga gitu Dan kita malah syuting bisa lebih banyak episode setiap minggunya Itu kan di syuting nih, kalo yang di Instagram lo nih Di postingan dengan instastory, lu marah-marah kenapa tuh? Oh gak lah marah-marah, itu lebih ke bingung aja kan Ya sebenernya lebih berhubungan sama ya netizen-netizen juga sih gitu Kayak aku kan bukan tipikal orang yang suka misalnya ngebalesin komen Atau ngebacain komen dan aku juga biasanya santai Karena aku ngerasa kalo emang itu gak bener kenapa diambil pusing gitu Cuman makin kesini makin kesini kok kayaknya Gosip-gosip yang beredar makin aneh-aneh gitu Dan aku bingung aja maksudnya emang Yang kalo kayak gini yang pocak itu siapa sih yang bikin gosipnya Atau orang-orang yang percaya sama gosip kayak lucu aja gitu Jadi lagi kepingin sharing aja Mau tidak mau terpancing ya? Iya mungkin mau gak mau pasti ada reaksi kan Cuman aku bukan tipikal yang mungkin ngebalesin komen Atau kayak ngelaporin Atau yang kayak mungkin kan banyak temen-temen artis yang lain yang Kayak ampe ke kasus hukum atau apa Aku sih ya santai karena aku ngerasa selama itu gak bener Ya aku santai aja Cuman kepingin Apa ya kayak Ngasih tau juga bahwa sebenernya ya It's not okay untuk Ngegibah apa ngegosipin orang Atau kayak nginyiren orang Sebenernya aku gak pro akan hal itu gitu Cuman ya kalo emang mereka masih ingin melakukan di luar sana ya Terserah mereka Tapi ya itu bukan hal yang baik untuk mereka Walaupun santai tapi tetep risih dong Risi pasti risih Karena gimana pun juga kan pasti Semua manusia Kalo apalagi di entertainment ya Misalnya ada bose macem-macem Berita macem-macem Kalo gak risih kayaknya bohong deh Kita kan punya perasaan Punya emosi ya Tapi ya Hanya sekedar yaudah sesaat gitu aja Gak akan kayak gimana-gimana juga Juga di Indonesia kan Berita apa ntar nutup Ntar kadang-kadang bisa dibenci Kadang-kadang bisa disayang banget Jadi ya Hal yang wajar lah Karena mama juga selalu bilang Kalo kita siap untuk dicintai Siap untuk dihujat dan dibenci juga Berarti bukan tertuju untuk satu orang atau Nah itu lebih kayak ke general ini aja sih Kayak general realization kayak Lagi pengen sharing di sosmed aja ya Kayak biasa orang ngetweet di twitter kan ngetik apa ya sama kayak gitu Tapi artinya tipikal Tipikal lu menghadapi netizen ini seperti apa sih kan Karena kan mungkin banyak pengalaman selebritis Terihal menghadapi netizen yang mungkin Cuitannya cukup mengganggu dan cukup parah-parah Melalui sendiri seperti apa Iya kalo aku sih selama itu belum mengganggu pekerjaan aku Atau mengganggu kehidupan aku di kehidupan nyata ya Aku sih masih fine-fine aja gitu Cuman kalo misalnya itu udah mengganggu kehidupan aku sehari-hari Misalnya kayak ke keluarga aku atau ke orang tua aku Dan misalnya orang-orang terdekat aku udah menanyakan Eh ini kenapa gini-gini-gini ya Mungkin ada saatnya juga kan harus mengklarifikasi Apa harus pick up Cuman kalo pada dasarnya aku dari dulu kan Ya udah biasa aja kan Nato gak bener juga Ntar lama-lama juga hilang sendiri Ntar kalo itu gak bener dan misalnya gak bisa dibuktikan Kan juga bakalan lewat Udah santai-santai Mau tidak mau persahabatan lu jadi ikut kecoreng ya Ini kan lu kan cowok-cowok semua ini sahabatan nih Malah kocak sebenernya gitu Iya malah kocak kalo emang Ada berita-berita yang seperti itu Yang simpang siur seperti itu Ya gimana ya Pasti akan menjadi bahan omongan kan Di perkemanan kita Cuman pada dasarnya kalo kita emang sahabatan Kita emang tau benernya gimana Dan itu emang gak bener Ya kita malah santai Kayak ya udah Orang gak ada yang harus diumpet-umpetin Gak ada yang harus di gimana-gimanain Yaudah kayak biasa aja ya Oke Terakhir dong Untuk rumah sendiri lu harus menyisikan Artinya puasa jajan atau main Keluar negeri tuh berapa lama sih Untuk nyampe target kan Jor-joran nih untuk rumah Ya Alhamdulillah maksudnya Aku juga bersyukur banget Ada papah yang ngebantu di keuangannya Jadi aku gak harus yang kayak ngirit Maksudnya gak ke luar negeri Gak kemana Bahkan kayaknya aku tahun ini Udah banyak banget ke luar negeri Gitu kan kemarin-kemarin Cuman ya Harus diimbangi dengan kerja keras juga Dengan nabung Jadi bisa mendapatkan Apa yang kita inginkan Berarti papah ikut invest juga di situ Papah Iya iya bahkan papah ya Papah kan manager aku Jadi papah yang ngatur juga keuangan Desain rumah Bahan-bahan Papah tuh sangat involved banget Dari mana sih Nyari bahan untuk rumah yang semewa lu ini? Wah itu gak tau sih Cuman kita biasanya ke pabrik-pabrik gitu Misalnya ke pabrik marmer Terus kayak Hari ini sebelum syuting Aku nyempetin Dari pagi tuh keliling toko furniture Nyari-nyari furniture Dan itu lumayan cape banget Maksudnya sekarang udah lelah banget Guys Berarti memang ini udah konsepnya Dari lo sendiri pure Atau dari papah ada? Dari aku Jadi aku pinginnya gini-gini Kalau dari papah kan yang penting Kak irit Kak hemat Bahannya jangan Kalau aku engga Pak harus gini-gini Jadi Yah lumayan berasa pengeluarannya sekarang Jadi untuk marmer sendiri berapa nih? Berapa ya Pak? Wah jujur Itu udah gak tau ya Karena kan Yang dua-duanya pake marmer Tapi yang ngambil banyak jatah marmer sih Mungkin rumah yang disentuh ya Itu kayak udah Wah gak tau deh Habis berapa buat lantai doang gitu Jadi kayak Pusing Belum AC Belum kaca-kaca Ternyata mahal Jadi wah banyak banget yang mahal-mahal Toilet mahal Gagang pintu aja mahal banget ternyata Jadi kayak yaudahlah Dari luar atau dari? Dari luar Marmernya kebetulan kita dari mana sih? Dari luar Dari luar negeri